Halo guys welcome back to madeable gaming channel no gaming live dimana pada sini gua bakal bahas ID kedua dari lima yang bakal gua bahas dan sekarang adalah waktunya server satu satu ya ya guys ya kalian tahu servurnya siapa dap-dap ya ini dia masih main ya kita lihat oke tapi kayaknya kok oke tepat Oh enggak apa ya gua tarik omongin gua kita lihat dulu ya ininya eh sampai lama ya 16 juta YM aman enggak 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 stak ya teman ya ya begitulah no comment Oke disini kita fokus lagi ke hokus saya ya kita lihat tetap sama karena gua pengen lihat keaktifannya itu cukup dari call trial karena semua yang paling males itu pasti call trial ya walaupun bisa di skip langsung gua tahu ya karena gua jempolung kita langsung ke laboratori kalau 9 10 harusnya Oke level 6 onyinya lumayan ya not bad lah ini not bad sih not bad lah cuman tetap kok masih berekspektasi lebih tinggi dari ini harusnya kalau server satu ya mungkin yang main aja yang tahu ya atau bolong atau enggak ya kita berdua aja yang tahu ya untuk achievement 25 hehehe kamu kelihatan hahaha hahaha dari DM juga kelihatan mungkin dia jalanin forbidden zone ya karena rata-rata orang berada di situ gua enggak bodo amat gue Oke lanjut ke ranking area 6 dulu mungkin biar kelihatan nanti dia pakai apa ranking 52 Oke eh terus tuju karena aja di karena 59 Oke enggak parah-parah banget 24 Oke monsternya lebih bagus harusnya jadi kita lihat dulu tapi sebelumnya kita lihat PT sama BS dulu ya black tiket ada 341 Garyu aman terus Garyu pasti ambil Atomic nggak tahu ini besok harusnya King tapi kita lihat dulu nanti karena banyak isu Garyu jadi kita tunggu aja yang official keluar di game ya daripada bertanding isu dengan lihat yang asli aja oke BSnya aman bisa ambil keepsake Atomic maybe atau mau ambil keepsake King karena disini Oh iya sebelumnya ada pertanyaan juga dia harus ambil King atau enggak ya dari Bang Alfian Palevi Oke Om nyaman gua lihat batunya dulu batunya Zong nggak ada itu jadi harus dari nol ya eh langsung kita lihat karakternya monster eh dilihat sekilas ya harus ambil King wuuhu kita lihat keepsake nya dulu keepsake nah ini nyamuk nah ini nyamuknya 900 beda sama ID pertama ya ini gue nyamuknya lebih tua ya wajar lah ya oke ini gua sekilas ya bro ya kalau gua gua copot gua tasikin ini begitu Garyu dapet ya begitu ada King atau Garyu ya tapi nanti dulu kita lihat dulu squadnya ya HP 10 juta eh sama kayak di yang pertama gua bahas kalau gua pribadi sih mending ini gua copot kopinya sini kalau gue ya soalnya lebih buat bagus buat nge-break shieldnya karena kena semua dan sakit ya SSR plus lah nggak bisa dibanding sama SSR itu aja dan dia juga bisa kalau follow up bisa nge-heal value-nya jauh lebih banyak daripada nyamuk terus ini keepsake lah wah ini nggak ini pensiun aja kalau gua nanti begitu ada Garyu mulai dipikirkan pensiun oke kronik nggak keepsake hmm kronik akhirnya full SHC oke lanjut kalau gua pribadi karena ini squadnya cenderung ke monster gua lebih prefer ambil King pasti dan juga nanti bisa go cat bisa atomic tinggal mau fokus mana kalau dari tiga monster ini sih gua lihat cenderung ke monster ya karena nggak ngambil metal bed terus nanti ada Garyu Garyu masuk bisa duet sama King Mosquito bisa dipakai bebas tapi kalau gua pribadi modal chat Emperor sama kabutu sementara cukup karena ini mengarahnya ke bulut pasaran apa itu bulut pasaran King ya got kasih Sorry kalau gua acak-acak kayak dikit ya Bro ya ini Garyu masuk gua duel dua grappler udah masuk nih terus expertnya ini nah ini nanti jadi King ini jadi King overspeed hilang bisa diganti bisa diganti Goketsu bisa diganti apa lagi tuh Goketsu jadi ganti bebas sih soalnya kan udah debuffer speaking ya bisa diganti Atomic cuman dengan catatan ini dengan 300 tiket kalau ambil King pasti skip gitu sih Atomic dan itu nggak value sama sekali ya menurut gua ya jadi kalau gue pribadi mau ngarah kemana nih kalau monster atau punya yang di skip kerem nggak serem kayak rata-rata orang atau itu aduh atau itu susah lah itu buat skip sama kayak metal bed lah itu kayak hero yang bakalan aman pakai duelis kedepannya bakal bagus semua jadi kalau gua prefer ambil King atau enggak enggak demi masa depannya kalau mau ambil aman nggak usah diambil pilihan yang berat ya sebetulnya soalnya gua lebih ngeberatin Garyu plus Atomic daripada ngambil Garyu King or maybe King Atomic kan nggak mungkin banget ya pasti ambil Garyu ya jadi harus ngorbanin salah satu kan kalau gua ngorbanin salah satu gua lebih mending ngorbanin King dapat ngorbanin Atomic soalnya disini kalau dengan squad seperti ini ini nggak bakal bertahan pertama cuman ngambil ngandalin kaputo damage dealernya nggak ada kalau dari ngandalinnya dari moski itu belum nggak nggak mungkin survive dengan keadaan sekarang aja calempro udah jauh lebih value daripada moski jadi ini nggak terlalu related ya cuman disini soalnya nggak punya kalau gua lihat nggak ada esper yang menjanjikan cuman ada ini jadi ya mungkin sementara ini nggak apa-apa tapi kalau kedepannya gua nggak terlalu rekomen sih Banyara moski itu karena moski itu bisa dia mulai dianggurin atau dipolosin aja dipindahin ke yang lain dan ini gelwinnya keepsake gue tetep walaupun ada mental bed tetep mending dipakai nih at least kena satu stunnernya stunnya at least kena satu lah itu aja sih jadi kalau menurut gua Kingnya mending di skip buat masa depan kamu ya atau mungkin mau skip Atomic nah itu menarik tuh itu jadinya fun games ya karena itu udah playnya playstylenya udah beda dari yang lain nanti mungkin bisa ambil kabuto eh bisa ambil goketsu terus main monster bisa karena ini udah pasti monster nih monster monster udah dua esper grabbernya udah dua satunya masuk sonic satunya lagi nanti masuk goketsu jadi mainnya turnamen monster jadi per minggu at least kamu bisa dapat top 10 maybe karena atomi nggak bakal masuk tapi dengan catatan arena dojo ya didarin tuh yang musuhnya ada Atomicnya mau playstylenya kemana nih ke monster atau mau ke yang build yang pasaran yang semua orang pakai kalau gua pribadi sih karena ini server satu tujuan mainnya harusnya udah fun karena mau ngejar yang udah pasti susah kalau gua ambil King terus Geryu terus goketsu Atomicnya di skip tapi dengan catatan ya mungkin penyataan gue ini bakal bikin semua orang skip Atomic nge-skip Atomic fun game pak monster kamu pasti berjaya karena nggak akan ketemu nggak akan ketemu sama Atomic jadi ya tinggal mau ngarah kemana karena toh kalau kamu ambil Atomic nanti misalnya misalnya ambil Atomic gitu apakah juga bisa dibuild paling ini dibugilin 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 kip-skipnya angus paling dimaksimal kan kan tapi mau kemana serah ya karena gua lihat dari pick monsternya aja jauh lebih tinggi ya karena hero hero-hero nya aja monster semua ya ya setelah deh mau kemana ya mau ambil King kalau ambil King ya udah pasti larinya nanti ambil Atomic nah sorry kalau ambil King udah pasti nanti larinya ambil goketsu kalau gua biar maksimal tapi kalau nggak ambil King ya udah ambil Geryu sama Atomic aja nah itu udah kayak nggak mikir udah kayak settingan paling aman win rate-mu paling gede yang paling aman bisa dipakai di semua kalangan dengan catatan kalau bisa dipakai semua kalangan pasti hirunya setengah-setengah monsternya setengah-setengah power speednya di monster hiternya di hero ternamanya jadi setengah-setengah tapi buat duncu buat arena jauh lebih enak karena skotnya kan satu nyambur ya itu aja sih mau balance atau mau fun karanya mungkin lebih ke itu tapi kembali lagi ke bro Alfian ya kalau mau kemana gua nggak bisa menjawab kalau gua pribadi lebih menarik ambil Geryu terus King terus goketsu ya kalau gua jadi kamu tapi kalau enggak ya mau ambil yang kalau mau main aman ambil Atomic ambil Geryu covernya pakai monik aja Oh nggak bisa di bintang karena amin ya dan mau bersaing dengan Sultan pun ya tahu sendirilah limitnya lah tahu batasannya lah karena tetap kamu yang paling ngerti adimu ini dari segitu tinggal itu aja semoga bermanfaat walaupun simpel tapi mungkin gua cukup bisa menjawab itu tapi kalau belum bisa menjawab bisa komen di Instagram nomor gua aja nanti gua jawab ya Oke itu aja dari gua semoga bermanfaat buat Bang Lokusai masih ada 3 slot lagi yang akan gua bahas kalian bisa PM gua di Instagram apapun selain jual beli ya karena gua lagi nggak in di jual beli dan ini sekarang susah jual belinya ya itu aja guys dari gua semoga bermanfaat jangan lupa buat subscribe dan like thank you for watching see you on the next video salamat bro Awww Awww Awww